Mari kita coba Cheese Kiss Hai, jumpa lagi Dengan Mama Bagas Hari ini kita Ada sedikit, gaya sedikit Nongkrong di salah satu Coffee Restaurant coffee Yang terkenal Siapa sih yang gak kenal Tau kan apa Starbucks Nah, disini Biasanya Saya tuh suka pesen Coffee sama makanannya Nah Kali ini aja aku pesen green tea Jadi udah diminumnya Green tea sama Cheese Cheese-nya tuh yang cheese Semua rasanya Kalau kalian sendiri Makannya pesen apa Pasti pernah dong pesen salah satu menu yang ada di Starbucks Ya kan Oke Ini udah ada nih Disini ada Cheese-cheese Ini harganya Rp40.000 Isinya itu lebih ke kejunya Karena saya pesen yang cheese Jadi dia isinya keju Ini biasanya Dia tuh dalamnya agak lembut Luarnya gari Dalamnya lembut Eh Kita coba aja Nggak usah lama-lama Sebelum ini Paling enak beli pastai Saus Paling enak beli pastai Mari kita coba Cheese Cheese Bentukannya Ada Keju Terus Kayaknya mungkin ada tepung Dan telur Yang pasti rasanya enak Kita cuculin sambal Aduh Satu Hmm Sambal itu enak Kalau jenis Kalau jenis Kalau misalnya jalan-jalan Restorong mana Atau khususnya Starbucks Lagi coba Ini Cheese-cheese Hmm Rasanya tuh Ada Telurnya berasa Ada kejunya Yang pasti ada Garing-garingnya Pasti di Tepungnya Di Petinya lah ya Recommended banget Kalau misalnya Kalian punya Starbucks Untuk coba Selain Cheese-cheese Ya Nah minumnya Kalau ini Maca Bagus Untuk Menyeimbangkan Berat badan Karena Bisa dibilang Maca itu salah satu Minum-minum yang terbaik Untuk orang wanita Kalau hanya Menstabilkan Jadi Tidak terlalu Kopi Tidak terlalu Manis juga Mas Aku Aku habis Ngeru Ngarah banget Ini pasti enak Sampai jumpa Semua-semua video Lagi Berikutnya Di restoran-d restoran Manya Atau di tempat-tempat Mana Yang pasti asik Dan Recommended banget Jangan lupa Subscribe ya Supaya kita bisa tembus Atau juga subscribe Oke See you next time Di video berikutnya Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton